Ketujuan untuk memiliki kontrol yang lebih baik adalah Anda harus melihat di mana teman Anda, dan kemudian memutuskan. Jadi, contohnya, jika saya memutuskan langsung, teman saya akan memutuskan dari sisi itu. Jadi, saya tahu bahwa sudut itu sudah empty. Jadi, Anda bisa memutuskan lebih baik jika Anda tahu di mana teman Anda, jika Anda merasakan di mana teman Anda, dan memutuskan sebelum teman Anda memutuskan. Jadi, saya tahu, teman saya ada di sana, seterusnya saya akan memutuskan ke sisi itu. Sebelum saya memutuskan, saya sudah memutuskan saya akan memutuskan ke sisi itu, karena saya tahu itu empty di sana. Jadi, ini adalah tips yang kecil yang Anda bisa menggunakan. Siap? Ayo. Sama-sama. Teruskan. Berikan dengan yang terbaik. Ayo. Teruskan. Oke, kiri, kiri, kiri. Di sana. Lihat? Saya memutuskan sebelum saya memutuskan. Saya memutuskan sebelum saya memutuskan. di sana. Di sana. Di sana. Di sana. Di sana. Di sana. Oke. Saya memutuskan sebelum saya memutuskan. Oke. Lihat. Di sana, di sana lagi. Kepung. Di sana. Di sana lagi. Di sebelah ini. Bagus. Sesetengah jenna hit ke depan. Keputusan itu saya harus mengubah pikiran. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Jika anda smash, pergi ke sideline. Sangat susah untuk menjelaskan. Jadi, saya harus mengubah pikiran saya. Saya berjuang untuk menjelaskan. Tapi, sejak kualitas smash sangat bagus. Saya harus mengubah untuk menjelaskan. Tapi itu tidak apa-apa. Karena anda tidak bisa menghasilkan 100% penjelaskan anda. Jadi, anda harus membuat keputusan dengan cepat. Setelah sekitar.